Nanti kalau kalian nyetak, kalian harus setting gimana caranya posisi huruf-huruf ini gak terlalu kesini ya. Jadi ambil beberapa mili ke arah dalam, biar pada saat di finishing, kan finishing ini maksimal 5 mili. 5 mili dari sudut sini, dari sudut luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya. Oke mungkin kalian yang baru pertama kali jumpai channel saya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share jika bermanfaat, biar jauh lebih bermanfaat lagi kepada teman-teman kalian, oke? Mungkin kali ini saya akan banyak yang tanya-tanya di saya ya, tentang buku softcover. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat dapat orderan ya. Jadi saya akan kasih tahu mengenai buku softcover ini, kebetulan barangnya belum diambil, jadi masih bisa saya review buat kalian. Jadi ini barangnya ya, softcover yang saya buat, sama yang ini. Kalau yang ini sekitar, ini ada 70 ya, 70 tapi nggak terlalu tebal ya. Sedangkan yang ini 70 tapi tebal. Jadi saya akan review yang ini aja. Terus kalau yang ini masih saya, sudah saya wrapping ya. Sudah saya wrapping jadi ya nggak saya buka. Nah, saya akan perlihatkan ke kalian. Uh, berat. Jadi seperti ini. Jadi, ini sampulnya saya sambung ya. Sampulnya saya sambung. Dan finishing terakhirnya itu dipotong menggunakan potong kertas. Aduh, berat. Aduh. Saya revieukan yang satu ini aja. Oke, ini buku softcover hasil produksi saya. Jadi ini sampul saya gunakan teknik sambung ya. Jadi kalau sampulnya itu ukuran A13 aslinya ya. Tapi kalau F4 itu kita mesti gunakan yang ukuran ukuran kertasnya itu dua kali eh, dua kali tambah tambah seper 4 F4 lagi. Jadi dua lembar F4 tambah seper 4 lagi. Untuk punggung. Jadi kalau yang yang sana itu, itu ukuran F4 ya. Kalau yang saya perlihatkan ini ini yang ukuran A4. Nah, jadi kalau A4 begini enak. Ini bisa pakai ukuran kertas A3+. Kalau mau langsung ke print A3+. Tapi kalau misalkan kita mau teknik sambung berarti menggunakan dua kertas A4 tambah seper 3 untuk punggung. ya, tapi kalau putih polos begini yang kita perlukan itu A3+. Ya, kita belah ke ukuran F4 dulu untuk sampul. Habis itu kita sambung bagian belakangnya. jadi letak sambungannya itu ada di sini. Tuh, kameranya. Ah, ini nih. Jadi ini letak sambungannya di sini. Jadi ini kan yang bagian depan nih. Sambungnya nanti di sebelah sini. jadi nggak begitu terlalu kelihatan. Ya. Tapi kalau gambarnya kayak atau sampulnya yang full color seperti ini. Nanti sambungannya dia itu karena ini F4 ya. jadi di sini. Jadi kan kita nanti nge-print kertas F4 full. Jadi nggak bisa A4 full ya. Jadi ada ada celah nanti. Ada sekitar beberapa mili ya. Kita perhitungkan biar nanti sambungannya itu sama punggung ya. Sampul depan dan punggung itu saat disambungkan begini itu bagus. Dia nggak apa ya. Sejajar lah intinya presisi. jadi nyambungnya presisi. Jadi kalau dilihat sekasat mata gini ya. Nggak terlalu detail itu nggak akan kelihatan kalau ada sambungan. Tapi kalau dilihat detail itu nanti apalagi di rabai ya. Itu akan terasa kalau di sini ada sambungan. Itu nanti akan terasa. Tapi kalau untuk penampilan dari jauh visual dari jauh nggak begitu kelihatan. posisi begini nggak kelihatan ya. Kalau posisi begini. Nggak boleh. Sambungannya di sini. nah terus ini di jilid menggunakan alat bending ini ya. Alat bending ini saya gunakan untuk jilid soft cover jadi itu menggunakan hot melt. cuman ada kekurangannya ya. Kekurangannya itu biasanya di bagian sini ya itu nggak rapi. Jadi kita harus pakai lem tembak lagi supaya merapikan ya. Biasanya itu antara sampul sama halaman depan itu lembar pertama ya. Sampul sama lembar pertama itu biasanya kurang begitu cantik. Jadi kita mesti pakai lem tembak lagi. Terus untuk cetak isi ya. Nah kalau misalkan isi itu kalau misalkan kalian mau produksi sendiri ya pakai injet printer injet juga pun nggak masalah sebenarnya. Ya nggak masalah. Jadi karena berhubung saya sudah dari awal itu gunakan laser jet jadi saya pakai cetak isinya pakai mesin fotokopi hitam putih ya. Kalau warna saya gunakan printer laser jet warna. Tapi itu untuk lembar-lembar tertentu aja kayak sampul terus kayak halaman ini yang ada warnanya itu baru pakai printer warna. Tapi kalau nggak ada saya langsung pakai printer atau nggak ada warnanya saya langsung pakai yang hitam putih aja. Karena yang hitam putih itu kosnya jauh lebih murah jauh di bawah ya dibandingkan kita gunakan yang warna. Ini hampir semuanya hitam putih yang warna cuma halaman-halaman pertama di masing-masing bugnya. Jadi seperti itu. Nah itu. Nah ini yang polosan ya. Kalau yang sana kan full color. Ini yang polosan. mungkin ada kalian yang mau bertanya Bang pakai art paper atau printer yang pakai tinta art paper kayak injek bisa? Bisa Bang bisa. Sangat-sangat bisa. Ya sangat-sangat bisa. Cuman kalau kita posisi kerjanya dikejar deadline itu sangat-sangat nggak bisa ya. Ya itu sangat nggak bisa. Tuh ya. Jadi kita mesti pakai yang laser. Apalagi mencetak isi ya mencetak isi kita mesti cari printer yang cepat dan tajam. Jadi ini sudah repeat order ya. Ini sudah dari 2020 dan Alhamdulillah mencetak terus di tempat saya untuk cetak buku-buku ya. cetak yang di tempat saya. Ada pun sampulnya ini saya kasih laminasi glossy jadi lebih wow hasilnya. hasilnya lebih mantap jadi kalau kalian mau usaha jasa buat buku jadi kalian mesti ada tambahan alat binding kayak gini sama pemotong seperti ini jika kalian sudah punya printer gunakan printer yang ada kalau belum bisa punya printer laser pakai incit juga bisa jadi apa yang ada dulu yang paling crucial ya tambahannya itu aja ini alat potong sama binding ada pun binding kelengkapannya cuman lem hot hot milk jadi seperti ini saya beli per kilo ini juga murah dari 2020 saya beli 3 kilo ini masih habis 1,5 kilo jadi packing packingnya seperti ini kalau kita bilih ini packing 1 kilo seperti ini banyak di online silahkan jadi nanti setelah dicetak dibinding dan nanti finishing jadi yang di finishing itu atas atas sini ya terus bawah terus samping sini makanya nanti kalau kalian nyetak kalian harus setting gimana caranya posisi huruf huruf ini gak terlalu kesini jadi ambil beberapa mili ke arah dalam biar pada saat di finishing kan finishing ini maksimal 5 mili 5 mili dari sudut sini dari sudut luar jadi untuk senternya dari huruf huruf dan logo ini kita ambil sekitar 5 sampai 1 cm ke arah dalam itu pengalaman saya jika kalian punya settingan sendiri monggo silahkan jadi ini semua disetting di coreldraw misalkan kalian bisa gunakan aplikasi lain mungkin photoshop atau adobe illustrator monggo silahkan bisa yang penting kalian menguasai intinya itu kalian bisa menguasai alat tersebut jadi aman bisa jadi intinya di atas atau di dalam program itu kita bisa aplikasikan dalam bentuk fisik jadi perhitungannya itu kita bisa sesuaikan dalam program sama kondisi fisiknya seperti itu oke mungkin itu ya video yang dapat saya bagikan jika kalian mempunyai pertanyaan masalah persetakan atau fotokopi yang masih pemula kayak saya kayak saya jadi saya gak beranggepan bahwa saya lebih pintar dari kalian tidak saya pun masih tahap belajar jadi masih terus berusaha mengembangkan diri apa yang belum saya bisa saya pelajari dan terus belajar jadi saya tidak merasa saya menggurui kalian tapi saya hanya berbagi informasi tentang usaha saya yang sesuai dengan pengalaman saya oke sampai jumpa di video lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati